selamat menikmati ini juga ada di restoran saya saya jual apa ini resep sosis urutan babi khas Bali Cooks dari Bali ini dia daging kebelinya aromanya enak wow bumbu mentah ini enak banget balinis tradisional sausage kayak dia men balinis urutan oke resepnya teman-teman tau kita punya bumbu genep bumbu genep itu salah satu bumbu lengkap dari Bali yang luar biasa aromatik dan penuh rasa dan rempah kita akan pakai dua macam daging babi yaitu pork belly atau bagian perut babinya daging bagian perutnya kemudian sama pork shoulder jadi saya pakai dua macam babi ya dan ini pork belly nya dan ini pork shoulder nya jadi daging dan lemaknya saya kombinasi ya kurang lebih ada yang 40 60 ada yang 70 30 jadi 70 daging 30 lemak atau 60 daging 40 lemak ya ini shoulder nya kemudian ini pork belly nya oke menu sebenarnya gampang kalau teman-teman gak bisa makan daging babi teman-teman bisa ganti daging ini dengan ayam atau bebek ya di supplier beberapa supplier juga ada yang udah jual sosis urutan ayam sosis urutan bebek ya jadi oke ya bahannya itu ada dua daging tadi kemudian ada satu saya pakai yang natural casing atau natural untuk pembungkus sosisnya yaitu pakai usus dari babi sendiri dan saya berharap teman-teman juga nyuci nya yang bersih dibolak-balik kulitnya dan kemudian saya selalu taro supaya gak terlalu baunya amis saya selalu taro lime atau jeruk limau bersama es cube ya kalau kami di restoran biasanya jadi saya es cube dan seperti ini saya rendam dengan es kemudian ada lime nya ya jadi dia punya sosisnya juga kelihatan fresh dan ini udah dicuci bersih sekali oke kemudian abis itu bagian luar dimasukkan ke dalam bagian dalam dimasukkan ke luar lagi berulang kali sehingga dia gak terlalu bau amis ya oke kita lanjut buat saja ya pertama kita siapkan bumbu genepnya ya oke sebelum bumbu genepnya kita siapkan kita potong dulu dagingnya beberapa gram ya dan saya akan bagi lebih susah ya daging bagian pork belly nya ya saya gak pakai kulitnya jadi saya hanya bagian lemaknya aja ya oke kita bagian pork belly nya kita keluarkan kulit karena ada beberapa yang jual sudah tanpa kulit dan ini dengan kulitnya ya alright ini dia daging pork belly nya kemudian ini kurang lebih sekitar nanti kita potong kotak-kotak ya kurang lebih ini sekitar 250 gram ya dan ini sudah campur dengan lemaknya ya oke ini dia wow pork belly ini masih ada dagingnya ya kita potong-kotong kecil boleh diagak di chop sedikit kemudian ini pork shoulder nya atau bagian dagingnya boleh pakai pork belly aja atau misalnya bagian lemaknya lebih banyak itu tergantung teman-teman dari consist apa mau tekstur sosisnya seperti apa ya kalau saya lebih prefer untuk gak terlalu banyak daging juga tapi masih balance pada saat kita makan sosisnya ya saya suka yang sedikit ada lemaknya dagingnya kemudian ya bumbunya ya ini sudah saya pakai kurang lebih 60-40 ya jadi 60 dari daging pork belly dan 40 dari daging shoulder nya ya ya teman-teman bisa lihat ini dagingnya dan sekarang kita siapkan untuk bumbu gedenya ya atau bumbu genapnya oke ya bumbu genap teman-teman bisa cek di perbandingan di resep saya di itu awal-awal banget saya sempat sharing satu tahun lalu tentang bumbu genap disitu gak detail resep ya jadi hanya beberapa komponen dan beberapa presentasi dari bumbu yang kita gunakan jadi seenggaknya teman-teman bisa tahu landasannya seperti apa bumbu genap oke kita akan siapkan bumbu genapnya ini ada lengkuas saya sudah cuci bersih kemudian kita bikin ekspres aja ya oke kita akan chop daging tadi kurang lebih jadi sekitar hampir setengah kilo ya ini lengkuas kurang lebih 300 gram kurang gak ya nanti resep detailnya teman-teman bisa baca di deskripsi kemudian ini semi-hancur spesial sekalian oke dan ini ada jahe dan kemudian ada kunyit dan terakhir ada kencur nah teman-teman bisa cek oke kemudian ada bawang putih bawang merah ada cabai besar saya pakai sekitar 2 nah bayangin ya saya semuanya pakai pisau kemudian ada cabai kecil saya pakai 2 juga ini untuk kurang lebih dagingnya sekitar 300-500 gram ya ya kita hancurkan ya oke kita akan panaskan sedikit bumbu favorit balik bumbu wangen balinya ya disini ada udah tercampur ada kemiri ada ketumbar black paper ya dan biarkan setengahnya aja wow oke ini kita lanjutkan sampai dia betul-betul halus karena ini akan kita campur dengan mixture dagingnya ya aromanya enak men wow bumbu mentah ini enak banget kencur kunyit lengkuas jahe enak wow ini kenikmatan tersendiri pada saat kita ngecop ini ya ya teman-teman bisa milih untuk pakai blender untuk di grinder pakai ulekan juga bisa at least bumbunya itu bumbu genep dengan bahan-bahan yang memang sudah biasa dipakai bumbu genepnya dan bisa dicop juga terserah ya jadi perbedaan pasti ada dari kecepatan sama dari tekstur rasa pasti ada perbedaannya ya kalau misalnya di blender itu pasti akan lebih vine atau lebih lembut ya kalau di grinder pakai ulekan dia pasti akan lebih berserat ya juga oke jadi saya coba untuk dicop kemudian sedikit nanti di grinder bersama atau dihancuk dihaluskan dengan apa ulekan dengan bumbu wanginnya ini teman-teman bisa lihat dan kemudian saya coba ini udah hampir sekian persen lagi ya oke ini udah saya udah panaskan tadi ada ketumbar ada lada putih lada hitam ya jangu kering kemudian ada cover lime kering kemudian ada cengkeh ada star anise semuanya udah jadi satu sini ya dan kita akan coba haluskan ya wow jangunya wow aromanya keren ya mungkin kita pakai setengahnya ya ini agak terlalu banyak aromatiknya jadi teman-teman juga bisa lihat karena kekuatan rasanya juga supaya nggak overpowering bumbu wanginnya lebih banyak karena itu akan lebih pahit nantinya saya mau sedikit balance nah ini perlu agak sedikit di trial dan latihan banyak ya kemudian saya pakai terasi sedikit ini masih prepare bumbu wow bumbunya enak wow ini udah enak dan sosis ini saya suka yang teksturnya itu nggak terlalu halus ya jadi masih ada lemaknya kemudian dagingnya juga mateng cukup bagus kemudian bumbunya nggak terlalu halus itu kalau saya jadi saya lebih suka yang agak sedikit apa kasar teksturnya oke kemudian ini ada terasi saya pakai terasi untuk di bumbu genepnya kita akan coba panggang ya kita bakar sedikit wow oke cukup bagus sampai dia betul-betul aromanya mateng terus ada aroma smoke ada aroma asapnya dan kemudian saya taruh sini aja kita chop bareng wuuu ini enak wuuu aromanya men pada saat masuk terasi bumbu-bumbu genepnya ini jadi teman-teman yang mau tolong komen pada saat ini saya sedang buat bumbu genep jadi kalau teman-teman mau butuh yang detail resipi dari saya mungkin saya akan coba buat beberapa video khusus bumbu genep yang menggunakan gramasi atau berat kalau memang banyak komen yang minta itu dengan gramasinya saya akan buatkan secara detail beberapa beberapa video ya jadi kita bisa trial lagi dan sama-sama kita belajar untuk bikin bumbu genepnya ya ini udah mulai cukup menurut saya sudah cukup oke dan sudah cukup halus terasi sudah masuk kemudian semua bahan-bahan sudah masuk saya suka sedikit ada aroma natural yang betul-betul dari bumbu pahit dari ini ya saya masukkan aja ya itu bumbu oke ini udah cukup oke kemudian bahan-bahan juga sudah cukup rata size-nya udah cukup sama ini kita akan campur dengan bumbu wangennya ya wow coba bumbu wangennya setengah dari yang tadi ya supaya gak terlalu overpowering jadi antara bumbu fresh sama bumbu wangen pada saat kita kita padukan rempah ini harus istilahnya gak ada yang monoton rasanya jadi semuanya itu pada saat kita hirup semuanya rasanya harus sama ya jadi gak ada terlalu banyak rempah freshnya gak ada terlalu banyak rempah wanginya oke kita tambahkan garam tadi belum masuk garam ya kemudian saya pakai mushroom powder ya setelah semua bumbu lengkap dan hampir semuanya sama dan masuknya juga sama dan rasa aromanya dan rasa aromanya juga oke baru kita masuk seasoning ya oke kita like cek uff ini enak harum harum luar biasa wow terima kasih Tuhan buat rempah yang luar biasa bumbunya udah cukup fine saya rempah wanginya udah masuk dan kita siap untuk mix ke dalam dagingnya ya dagingnya oke guys jadi sudah cukup bagus kemudian terasi udah masuk wanginya udah masuk dan ini udah bumbu genet mentahnya ini bumbu rajang mentahnya ini udah oke dan cukup-cukup pedas pakai dua tadi dan kita masukkan semuanya ke dalam daging urutannya ya wow ini dia guys wow jadi di wanginya tadi udah ada macam-macam udah ada kemiri udah ada pala udah ada jeruk kering udah ada tabiobunnya udah ada janggu keringnya semuanya enak dan saya coba tambahin sedikit aroma essence sournya di mixing ini ya wow sorry ada batunya saya keluarin oke ini hal yang menarik sorry saya gak pakai sarung tangan tapi ini kenikmatan luar biasa pada saat kita mixing bumbu ini ya wow kita peras kalau kita gak mau taste grill kita bisa cium antara balance garam sama balance bumbunya tapi ada beberapa juga yang coba untuk di grill kita sedikit kasih minyak wow supaya kita mancing lemak daging babinya keluar ya pada saat ada oil ini udah texturenya udah bagus banget men ini yang kita cari rempahnya kena semua rempahnya mantap wow biasanya ada beberapa momen kita tambahin daun salam juga supaya essence nya bagus teman-teman bisa ini dimarinasi atau didiamkan beberapa jam sebelum kita masukkan ke dalam casing naturalnya ya dan saya lebih prefer untuk di asap atau di smoke digantung bisa juga ditaruh di atas asepan kita dan gimana kalau gak ada asepan ya terpaksa kita bisa goreng juga dengan pelan-pelan ya nah ini bisa didiamin dulu beberapa menit 15-20 menit sampai lemak dari dagingnya itu keluar untuk nambah aroma untuk nambah essence nya kemudian baru itu kita masukkan ke dalam casing nya oke ini sosisnya jadi dengan air aqua tadi kemudian kita coba rendam pakai garam tapi sebelumnya saya sebenarnya udah bersihin ya jadi ini saya sengaja pakai es supaya gak terlalu bau amis dan tetap bersih ya dan ini dia sosis urutannya kita akan isi ya ada berbagai teknik kalau misalnya teman-teman punya alat untuk masukin sosisnya juga bisa terus mau pakai botol aqua juga bisa ini saya pakai corong lagi warna hijau keren bisa juga kita masukin dagingnya oke ini udah masuk oke kita masukin beberapa dagingnya ke dalam ini dia ya isi terus ya kalau bisa satu-satu ya oh aromanya udah mantep banget temen aromanya kena luar biasa ya udah mulai keisi penuh ya ya pastikan juga dia masuk ke dalam oke kita lanjut ya kira-kira secukupnya daging ini ya untuk panjang ususnya yang kita pakai ini kurang lebih kemarin saya beli ususnya ini sebanyak setengah kilo oke yang harus ditahan itu bagian corong bawahnya ya supaya lu gak lepas pada saat kita ngisi oh lemaknya udah keluar kemudian bumbu aromanya udah makin mantep ini amazing enak banget ini akan jadi satu sosis yang luar biasa ini ya jadi cara masukinnya itu pelan-pelan aja kalau manual ya kalau pakai sosis casing natural itu mudah patah dan mudah robek jadi kalau misalnya udah masuk beberapa ya kita turunkan seperti ini kemudian tambahkan sedikit demi sedikit di corongnya ya jadi pas udah masuk seperti ini usahakan jangan melingkar atau jangan jangan terputar ya jadi pada saat udah masuk beberapa pelan-pelan nah ini udah keluar kita tambah seperti ini nah ini ada sisi sebaiknya kita turunkan pelan-pelan ke bawah wow kita pijit with massage nice kita pijit seperti ini turun dan ya supaya gak robek dan supaya gak berat juga dia punya casingnya look at this nice jadi gak penuh dalam satu titik ya jadi dia gak pecah ya sedikit lagi kita tambahkan oke jadi sosis ini sebenarnya lebih enak kalau saya di fermentasi bukan di fermentasi tapi disimpan satu hari atau satu setengah hari setelah kita buat ya jadi bumbu dagingnya sendiri itu meresap bagus dalam casingnya kemudian gak buru-buru dimasak kalau punya oven itu lebih bagus lagi dengan slow fire itu 120 derajat ya terus kasih minyak pelan-pelan dan sekitar 45 sampai satu setengah jam dipelanin jadi dia crispy jadi glazing dengan oil bisa minyak kelapa atau minyak sayur kemudian diamkan besoknya atau setelah 2 jam dimasukkan ke oven di grill tapi kalau saya saya lebih prefer di smoke atau di asap ya karena itu punya tekstur beda dan sosisnya sendiri punya ciri khas yang beda ya oke nice oke jadi dilihat gemuknya di sisi dimana atau besarnya di sisi dimana supaya gak terlalu putus cepat putus buat balance dia punya sisinya ya saya nikmatin banget pada saat bikin ini ini udah sedikit sekitar 100 gram lagi daging babinya akan masuk dan udah mulai selesai nanti tinggal kita padetin tekstur supaya gak rusak dan gak pecah oh look at this man nice ya terakhir saya masukkan dagingnya wow ini dia last nice udah masuk semua dan kita tinggal padetin teksturnya lumayan ada sekitar 1 meter ya kita coba ikat sisinya yang bagian ujung ini ya ya simpung gampang oke supaya dia gak padat oke ya ini dia bisa ikat pakai tali kita bisa ikat pakai sosisnya ya terserah teman-teman jadi boleh pakai tali ini tadi saya udah ikat pakai tapi jangan lupa nanti talinya agak lebih panjang supaya ketahuan ada talinya nah ini satu udah jadi dan satu lagi wow tadi ada insiden jadi kalau pecah karena ususnya panjang bagus juga panjang jadi bisa bisa tahu teksturnya seperti dimana ya karena panjang jadi yang pecah tadi saya potong saya ulang ya gini woy very good still look nice enak sekali sebalik ini traditional sausage man kita gak kalah dengan sosis-sosis ala Eropa ya oke saya suka supaya lebih panjang supaya ketahuan ada talinya oke it's another part bagian endingnya oke yang penting disitu udah penuh hati-hati kalau terlalu padat juga disini akan pecah nanti ikat sosis bagian sini oke looks good everybody enak sekali ini baunya men enak banget jadi aroma rempahnya yang paling suka dan kalau pakai natural casing bisa pakai daging ayam daging bebek mantep oke saya bilang di awal tadi ada berbagai macam cara kalau memang mau langsung dimakan malamnya biasanya digoreng atau biasanya digantung di bawah matahari kalau orang tradisional ya jadi saya suka untuk di asap ya jadi saya sudah prepare satu hari sebelumnya kemarin saya coba bikin dengan bumbu yang sama dengan metode saya pengasapan ya jadi ini kita asap biasanya bisa digantung atau bisa digulung atau seperti ini saya taruh di atas seperti ini ya mungkin kita gantung aja lagi lebih cantik ya ada dua sisi oke ujung ketemu ujung kita ikat ini dia men balinis urutan satu lagi ujung ketemu ujung kita ikat satu lagi supaya kita bisa gantung dia oke ujung ini jadi sosisnya seperti ini ini saya gunting sedikit supaya agak lebih rapi oke teman-teman bisa di oven bisa digoreng bisa digantung di jemur di matahari biasanya kalau di classic ways ya Bali ini beberapa dari leluhur kita itu di jemur ya di bawah matahari wow here we go oke bagian dalam ini ada beberapa kita harus potong supaya rapi kita akan hanging ya hanging sausage here we go sausage Bali urutan nice oke kita siapin seperti ini jangan terlalu di bawah kita butuh aromanya aja kita ambil yes yang kecil disini aja oke oke guys jadi begitu prosesnya kurang lebih dan daging teman-teman bisa ganti apa aja bisa ganti bebek bisa ganti ayam bisa ganti segala macam daging ya jadi bebek itu enak dan kemudian bumbu genetnya kita chop baru habis itu kita kasih bumbu angin tadi di awal kemudian proses sosisnya saya lebih prefer untuk di smoke seperti ini karena kebetulan saya punya panggangan bisa juga kalau teman-teman punya smoker atau grill di rumah api kecil sampai bara sekali ya gak perlu adus ada apinya biarin dia beberapa jam disitu 6-7 jam tapi cuma bara aja tidak langsung di atas kena apinya dan usahakan agak jauh ini aromanya cuma bisa masuk seperti ini dan ini bagus banget nah itu aja prosesnya simple tapi butuh proses yang panjang nah ini dia urutan sosis yang saya smoke di atas smoker restoran saya cuma saya gantung seperti ini di atas grill restoran kemudian habis itu pelan-pelan banget dan saya continue tadi seperti ini dan teman-teman bisa lihat crispy dari bagian kulitnya kemudian bagian dalam dagingnya itu ngikat luar biasa dan kadang-kadang saya spray seperti ini untuk bisa dapetin crispy-nya nah kalau udah proses seperti ini teman-teman bisa goreng setelah kita smoke setelah kita oven digoreng lagi untuk bikin crispy dari sosis ini ya dan bisa juga baru habis itu teman-teman bisa enjoy dengan soda atau lime juice enak bir juga enak kalau mau oke oke ini dia ya jadi teman-teman bisa cek di saya punya kolom deskripsi resep saya dan pertanyaan tadi saya di awal kalau misalnya teman-teman mau detail resipi bumbu genep please comment di bawah dan saya pengen tahu responnya karena saya akan coba trial sharing detail resipi bumbu genep ya terima kasih udah nonton sudah like sudah share video saya dan sudah subscribe dan tetap semangat dan pantang menyerah dan terus berkreasi buat kehidupan kita dan tenang semua akan baik-baik saja see you next video ini dia sosis urutan sayang oke 3-4 menit ini udah matang banget dan ini udah crispy bisa digoreng untuk tambah crispy tapi saya lebih prefer untuk di grill ini dia guys urutan balik wuh lihat penuh bumbu penuh rumpah dan dagingnya mantep cobain pakai nasi hangat siapin nasi hangat ayo sini cobain ini terima kasih terima kasih see you next video terima kasih terima kasih Terima kasih.